Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan kuliah kita tentang aturan emas Fermi Bahwa terakhir kita sudah berhasil menurunkan persamaan laju transisi yaitu gamma IF yang sama dengan 2 pi per H coret W FI kuadrat Rho E FI Kita tahu W itu adalah elemen matrik transisi Sementara Rho kita itu adalah rapat keadaan yang memiliki energi transisi Jadi IF itu adalah energi transisi Persamaan ini menyatakan bahwa untuk menghitung laju transisi Kita harus lakukan, yang harus kita lakukan adalah mengalihkan modul sekuadrat dari elemen matrik perturbasi Jadi W antara kedua keadaan dengan rapat keadaan pada frekuensi transisi Jadi elemen matrik perturbasi W ini kuadratnya kita kalikan dengan rapat keadaan pada frekuensi transisi Nah EFI itu adalah energi keadaan transisi Karena keadaan transisi sangat singkat, maka energi ini sama dengan energi awal Energi keadaan awal dan energi keadaan akhir Jadi EFI sama dengan EI sama dengan EF Sehingga aturan emas Fermi biasa juga digungkapkan dalam bentuk rapat keadaan akhir Jadi Gama IF sama dengan 2P perhacaran W FE kuadrat Rho EF Nah dalam buku lain yang akan kita banyak bahas Berikutnya bahwa Ungkapan ini juga seperti ini Itu Gama FE sama dengan 2P AT FE kuadrat Rho EF Dimana TFE itu sebenarnya sama dengan WFE Nah yang beda disini adalah Kuadrat ini tidak mengandung H coret Ya karena diasumsikan dia mengambil buku Mark Thompson Yang kita bahas dalam bukunya Modern Particle Physics Dia memilih H coret itu sama dengan 1 Itu biasa di fisika turitis Jadi parameter-parameter konstan Biasanya diambil 1 untuk menyederhanakan bentuk perhitungan Karena konstan akan ada pengaruh dalam Apa namanya integral difference dan sebagainya Begitu juga biasanya C diambil juga 1 Dalam fisika turitis Agar perhitungan bentuk persamaan jadi lebih sederhana Ya Salah satu pentingnya Aturan emas Fermi ini adalah dalam Menyelidiki peluruhan partikel Jadi Dalam fisika partikel Kita sangat konsen dengan interaksi partikel Dan peluruhan Yaitu transisi antar keadaan dalam partikel Nah Ini Secara eksperimen dapat Dipelajari atau diselidiki Jadi keadaan-keadaan ini bisa digunakan secara eksperimen Sehingga Perhitungan teori kita dapat didukung oleh hasil eksperimen Jadi Menghitung laju transisi Menggunakan aturan emas Fermi Dalam Buku Mark Thompson ini Menggunakan persamaan 2P TFI kuadrat RU EF Nah Cuma TFI Gama F ini Gama F ini Belum Loren invariant Silahnya Jadi belum Memenuhi invariant si Loren Padahal itu sangat penting sekali Agar Hasil perhitungan transisi kita Tidak bergantung pada pengamat Ya Apalagi kita bicara dalam konteks ruang waktu 4 dimensi Nah TFI ini merupakan Elemen matriks transisi Yang diperoleh dari Metoda atau teori perturbasi atau teori gangguan RU merupakan Rapat keadaan Final Ya kan Setelah terjadinya proses Transisi dari keadaan awal Jadi rapat keadaan itu bergantung kepada Elemen matriks Yang merupakan Mengandung Sifat-sifat fundamental dari Sifat partikel Atau mengandung Partikel-partikel dasar Dinamika partikel-partikelnya Dan Kemudian Rapat keadaan Yang semata-mata Merupakan Karakter Kinematik saja Karakter gerak saja Jadi dinamikanya disini Nah Riset kita terkait dengan Transisi Itu Sangat Diperlukan sekali Untuk menghitung Ini kembali Peluruhan dan proses-proses Kamburan Ya seperti Proses anilasi Dan proses ini scattering Atau ngamburan Nah dalam perhitungannya Jadi kita membutuhkan kalkulasi relativistik Dari Laju Laju Peluruhan Dan Proses Sifatnya Kemudian Kita membutuhkan Treatment relativistik Dari partikel-partikel Yang Spin-nya Setengah Yaitu Mengelih Percamaan Dirac Kemudian Kita membutuhkan Perhitungan relativistik Dari interaksi Dari Elemen Matrik interaksinya Nah disini Terjadi Interaksi Antara Interaksi oleh Pertukaran partikel Dan menggunakan Hukum-hukum Feynman Kemudian Katanya sedikit Trik Matematik Menggunakan Delta Dirac Ini yang Kita perlukan Karena tadi kan sebelumnya Kita tahu bahwa Laju transisi kita belum Loren varian Maka kita Untuk bisa Karena Perhitungan kita Adalah Perhitungan relativistik Semuanya Maka Laju transisi kita Terhasil Bentuk Loren Invarian Nah sekarang Kita coba Bayangkan Transisi Partikel I Menjadi Dua Partikel Satu Dan Dua Jadi Partikel I Meluruh Kita ingin Menghitung Laju transisi Dalam Bentuk Perturbasi Orde Pertama Menggunakan Deskripsi Panjang Gelombang Menggunakan Deskripsi Gelombang Bidang Dari Partikel Menggunakan Sifat Gelombang Dari Partikel C Satu Sama Dengan Nei Nei P dot r Kurang Et Nah disini P dot r Sebenarnya Sama Dengan K dot r Sebenarnya Ini K dot r Biasanya Kita pakai K Dot r Omega T Nah disini K dot r Sama Dengan P dot r Dengan Mengambil H Sama Dengan 1 H Sama Dengan 1 Ya Nah Ini Sama Dengan Ne Min I P dot x Dimana X itu Adalah Koordinat 4 Nah itu X Mu Sama Dengan Min CT X Y Z Ya Masukkan Kedalam Ini Menjadi Ini X Mu Jadi Maksud P dot x Maksud Seperti Ini P Mu X Mu Ya P kontravarian Mu X Kontravarian Nah Untuk Menghitung Laju Terang 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 Kita harus Tahu Bahwa Fungsi Gelombang Kita itu Ternormalisasi Jadi Untuk Menghitung Laju Transisi Kita harus Tahu Bahwa Fungsi Gelombang Kita Ternormalisasi Kemudian Kita harus Tahu Elemen Matrik Transisi Dari Teori Perturbasi Dan Kita harus Dapat Menggambarkan Mengekspresikan Dapat Keadaan Dari Partikel Kita Yang Semuanya Harus Dalam Bentuk Lorenz Invarian Nah Oke Itu Kita Hitung Dulu Kita Bayangkan Fungsi Gelombang Kita Ternormalisasi Artinya Dalam Non-Noralsetistik Normalisasi Satu Partikel Dalam Kubus Yang Panjang Sisinya A Itu Adalah Si Si Bintang DV Terus Sama Dengan N Kuadrat A Pangkat Tiga Karena N Dari Sini Ini Ada Dua Psi Ini Makanya N Kuadrat Nah DV Ini Adalah Luas Volume Yang Dungkap Penuh A Pangkat Tiga Karena Dia Kubus Kita Bayangkan Kubus Kecil Yang Sisi Panjang A Sehingga Ini Ini A Pangkat Tiga Oke Ini Ini Semua Sama Dengan Satu Yang Ganti Normalisasinya Sehingga N Kuadrat Kita Satu Per A Pangkat Tiga Oke N Kuadrat Kita Jadi N Yang Merupakan Faktor Normalisasi Sama Dengan Seter A Pangkat Tiga Sekarang Kita Aplikasikan Kondisi Rat Batas Untuk Partikel Kita Dengan Menganggap Partikel Kita Diwakili Oleh Fungsi Gelombang Yang Terkurung Dalam Kubus Yang Panjang Sisinya A Sehingga Volume Total Adalah A Pangkat Tiga Jadi Partikel Kita Terkualtisasi Dalam Ruang Kubus Yang Perluminya Apakah Tiga Maka Momentum Partikel Kita Ini Itu Adalah PX Sama Dengan 2P NX Per A PY Sama Dengan 2P NY Per A Dan PZ Sama Dengan 2P NZ Per A Momentum Seperti Ini Tentu Anda Sudah Dapat Di Fisika Quantum Atau Di Fisika Statistik Nah Disini NX NY Dan NZ Adalah Keadaan Keadaan Dari Partikel Kita Dalam Masing-masing Arah X Y Dan Z Jadi Volume Untuk Satu Keadaan Dalam Ruang Momentum Tentu Adalah 2P Per A Pantah 3 Ya Karena Ini Masing-masing Dalam Arah Nah Itu Panjangnya Adalah 2P Per A Volume Untuk Satu Keadaan Tunggal Dalam Ruang Momentum Adalah 2P Per A Pantah 3 Sehingga Bisa dimukakan Seperti ini 2P Pantah 3 Per V Itu Adalah Volume Untuk Satu Keadaan Tunggal Dalam Ruang Momentum Nah Sekarang Kita Bayangkan Kita Ingin Mencari Keadaan Yang Dimiliki Oleh Satu Satuan Volume Ruang Momentum Yang Dibentuk Oleh Sebuah Kulit Bola Yang Lebarnya DP Yang Jajarnya P Sehingga Kita Bisa Bayangkan Ada Sebuah Bola Dalam Ruang Momentum Yang Jajarnya Momentum P Nah Tebal kulit Itu Tebalnya DP Bukan Lebarnya Tebalnya DP Maka Tentu Kulit Bola Seperti itu Membentuk Volume Yang Kita Sebut Sebagai D Pangkat 3 P Yang Sama Dengan 4 P P Pangkat 2 D Kali DP 4 P Ini Luasnya D Kali Tebal Itu Menjadi Volume Nah Di Dalam Volume Itu Yang Isinya Satu Partikel Tapi Memiliki Banyak Keadaan Kita Anggap Keadaan Keadaan Yang Ada Dalam Kulit Bola Momentum Itu Kulit Bola Dalam Ruang Momentum Itu Adalah DN Nah Jumlah DN Itu Karena Sebelumnya Kita Ketaui Bahwa Volume Untuk Satu Keadaan Saja Itu 2 P Per A Pakat 3 Volume Untuk Satu Keadaan Nah Sekarang Kalau Kita Punya Volume Volume Yang Dibangun Oleh Kulit Bola Dalam Ruang Momentum Maka Seluruh Keadaan Yang Ada Dalam Dibar Oleh Dengan Cara Membagi Total Volume Kulit Bola Itu Dengan Volume Untuk Satu Keadaan Saya Kebayang Kita Ngincari Berapa Total Keadaan Yang Ada Dalam Kulit Bola Momentum Kita Total Keadaannya Tentu Adalah Dengan Membagi Seluruh Volume Kulit Bola Dengan Volume Untuk Satu Keadaan Kan Dapat Total Keadaannya Nah Total Keadaan Itu Sebagai DN Ingat Ya Kita Mencari Total Keadaan Yang Tergantung Dalam Ruang Momentum Yang Dibangun Oleh Sebuah Kulit Bola Kita Banyakan Yang Paling Gampang Dimensinya Kita Melihat Sebuah Kulit Bola Yang Luasnya 4P Kuadrat DP Nah Dalam Kulit Bola Itu Banyak Keadaan Banyak Keadaan Padahal Kita Tahu Untuk Satu Keadaan Volumenya 2P Per A Pakat 3 Maka Untuk Seluruh Volume Bola Itu Volume Kulit Bola Itu Jumlah Keadaannya Yang Tersesu Sebagai DN Tentu Adalah Volume Seluruh Kulit Bola Dibagi Dengan Volume Untuk Satu Keadaan Kita Dapat Total Keadaan DN Dari Yang Dikandung Dalam Volume Di Kulit Bola Dalam Ruang Malantum Jadi DN Total Keadaannya Volume Seluruh Kulit Bola Dibagi Dengan Volume Untuk Satu Keadaan Untuk Satu Keadaannya Segini Jadi Total Keadaannya Tentu Yang Satu Keadaan Itu Volume Untuk Seluruh Bola Itu Dibagi Dengan Volume Untuk Keadaan D N Nah Atau Ini D B Di Bangkat 3 B Dikali V Per 2 B Dibagi Volume Satu Keadaan Itu 2 P 3 Per V Jadi Dari Balik Ini Dibagi 2 P Per 3 Per V Atau Dikali V Per 2 3 Itu DN Ini Ini Adalah Untuk Satu Partikel Keadaan Kita Dalam Ruang Volume V Jadi Bayangkan Kita Punya Satu Partikel Dalam Volume V Nah Volume V Itu Kan Adalah Sesuatu Besaran Yang Punya Dimensi Volume V Itu Kan Kita Tidak Tau Berapa Tepatnya Ya Kan Maka Perlu Kita Normalisasi Karena Kita Tidak Tau Berapa Tepat Volume V Itu Kita Tau Ada Sebuah Keadaan Nilainya Adalah D Bangkat 3 V D Kali V Per 2 V Per 3 Ini Jumlah Keadaan Saja Dalam Satu Ruang Volume Yang Kita Tau Berapa Besar Volume Maka Perlu Kita Normalisasi Dengan Mengambil Memandang Dalam Satu Unit Volume Hanya Ada Satu Partikel Atau Bahasa Lainnya Kita Mengambil Satu Partikel Persatuan Volume Atau Ya Boleh Katakan Rapat Partikel Tepatnya Kita Punya Satu Partikel Persatuan Volume Nah Yang Tadi Kan Kita Punya Keadaan Untuk Satu Partikel Dalam Ruang Volume V Nah Kita Ingin Mendapatkan Keadaan Untuk Satu Partikel Untuk Satu Satuan Volume Jadi Kita Bagi Dengan V Ya Kan Jadi Ini Jumlah Keadaan Yang Kita Miliki Satu Partikel Jumlah Keadaan Yang Pada Volume V Nah Kita Bagi Satu Unit Volume Jadi Seper V Nah Maka Ini Adalah Kita Dapatkan Di Pangkat 3P Per 2P Pangkat 3 Jadi Ini Adalah Keadaan Dari Satu Partikel Persatuan Volume Ini Ini Adalah Keadaan Jumlah Keadaan Dari Satu Partikel Persatuan Volume Nah Dengan DN Yang Kita Peroleh Ini Maka Rapat Keadaan Dalam Dalam Aturan Emas Permi Itu Bisa Dengkapkan Dengan Rho F Sama Dengan DN Per DE Dievaluasi Pada Energi F Itu Berarti Sama Dengan Boleh Ditulis DN DP DP DE Melalui Persamaan Relativitas Energi Momentum Kita Dapatkan E Kwadrat Sama Dengan P Kwadrat Tambah M Kwadrat Kalau Kita Turunkan Itu Jadi 2 DE Sama Dengan 2 PDP Ini Konstan Sama Dengan 0 Kita Dapatkan DP DE Kita Dapat I Per B Atau S Per Beta Kita B Per E Sehingga Di satu Sisi Ini DN Itu Mengandung D Pangkat 3 P Per 2 P Pangkat 3 Sementara D Pangkat 3 P Itu Luas Dalam Raum Momentum Tadi Volume Dalam Raum Momentum Sebandingan 4 P 4 P P Kwadrat DP Jadi Ini Menjadi 4 P Kwadrat DP Per DP Maka Hilang DP Tinggal 4 P Kwadrat Per 2 P 3 Ya Jadi Inilah Rapat Keadaan Pada Energi Setelah Transisi Keadaan Akhir Setelah Transisi Nah Dalam Formulasi Relativistik Laju Peluruhan Maupun Cross Section Ini Proses Tembukan Itu Karena Karena Waktunya Sangat Singkat Dari Keadaan Sebelum Meluruh Menjadi Setelah Meluruh Maka Mekanisme Peluruhan Itu Dapat Dipahami Atau Dapat Dipelajari Melalui Fungsi Delta Lira Jadi Jadi Sebenarnya Kita Punya Sebuah Daerah Yang Sangat Sempit Sekali Ini Fungsi Delta Delta Kita Delta X Min A Ini Adalah Suatu Garis Saja Pada Titik A Dalam Domain X Jadi Di Luar Itu Nilainya 0 Disini Juga Nilainya 0 Jadi Dia Hanya Bernilai Tak Hingga Ketika Di A Oke Itu Yang Delta Dira Nah Integrasi Delta Dira Dari Meintegralkan Semua Nilai Dari Min Tengga Sampai Plus Tengga Delta Dira Itu Nilainya 1 Ini Yang Sama Delta Dira Kita Sudah Belajar Pasti Dipisma Delta X Min A DX Integral Dari Min Tengga Sampai 3 Sama Dengan 1 Nah Ketika Kita Kenakan Sebuah Fungsi Fx Pada Delta Dira Dalam Seperti Ini Integral Min Tengga Tengga Sampai Tengga Fx Delta X Min ADX Itu Maksudkan Nilai F Itu Pada Titik A Jadi Maksudkan Nilai E Pada Domain A Domain X Nilainya A Berarti A Tepatnya Artinya Apa Kita Fungsi Ini Integral Ini Itu Akan Mencuplik Nilai Fx Itu Di A Jadi Dia akan Mengambil Berapa Nilai Fx Di Satu Titik Yang Ditambahkan Dengan A Itulah Fungsi Dari Delta Dira Fungsi Dari Integral Delta Dira Nah Setiap Fungsi Yang Menggunakan Sifat Sifat Seperti Di Atas Itu Ditulis Sebagai Delta X Fungsi Itu Dapat Dengkap Sebagai Delta X Fungsi Apa Saja Kalau Sudah Menggunakan Sifat Seperti Ini Dapat Dengkap Sebagai Delta X Ya Delta X Duh Seperti Ini Itu Merupakan Fungsi Gauss Gaussian V Yang Sangat Sempit Dalam Mekanika Quantum Relativistik Fungsi Delta Itu Terbukti Sangat Berdaya Guna Sangat Useful Sangat Ekstrim Untuk Menghitung Integral Integral Dalam Ruang Faksa Dalam Ruang Faksa Seperti Dalam Peluruhan A Menjadi Partikel A Menjadi Keadaan Partikel 1 Dan Partikel 2 Itu Bisa Denggapkan Seperti Ini Integral Ea Dukurang E1 Dukurang E2 DE Dan Integral Di Pangkat 3 PA Dukurang P1 Dukurang P2 Di Pangkat 3 P Menggambarkan Energi Dan Momentum Menggambarkan Keketalan Energi Dan Keketalan Momentum Oke Kita Membutuhkan Ekspresi Delta Dari Fungsi F X Kita Mulai Dari Definisi Dari Integral Fungsi Delta Sebelumnya Lihat Yang Sini Fungsi Delta Kita Integral Delta Dirat Integral Dengan Rentang Y1 Y2 Delta Y Dukurang Y0 Di Ini Akan Sama Dengan 1 Jika Y0 Itu Dalam Rentang Integrasi Y1 Y2 Sebaliknya 0 Kalau Dia Tidak Dalam Rentang Integrasi Dari Batas Batas Integrasi Nah Pada Kasus Kita Batas Batas Integrasi Y1 Y2 Ini Delta Y Berarti Y0 Sama Dengan 0 Karena Ini Tidak Ada Y0 Berarti Y0 Sama Dengan 0 Artinya Y0 Itu Harus Letak Antara Y1 Dengan Y2 Baru Dia Benilai 1 Sekarang Ekspresikan Y Sebagai Fungsi X Dimana X Fungsi Pada X Sama Dengan 0 Ketika X Sama Dengan 0 Berarti X0 Itu Harus Dalam Bentang X1 Dan X2 Kalau Kita Ubah Variable Y Dari Y1 Y2 Menjadi X1 X2 Dan Y Ganti Dengan Ini Berarti Delta Y Sama Dengan Delta FX Kemudian DY Sama Dengan DF DX DX Kan DY DX Sama Dengan DF DX Maka DY Sama Dengan DF DX 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 Nah Gini Nah Rentangnya X1 X2 Delta FX DF DX DX Ini Akan Sama Dengan 1 Jika X0 X0 Kita Tadi Dalam Rentang X1 X2 Sebaliknya 0 Nah Dari Sifat Fungsi Delta Yaitu Disini Hanya Bernilai Tidak 0 Pada X0 Sama Dengan 0 Jadi Kalau kita Menggunakan Fungsi Delta Fungsi Delta Yang Seperti Ini Bahwa Dia Pada X Yang Lain Dia Bernilai 0 Kecuali Pada X Sama Dengan X0 Ya Maka Differential Ini Akan Bernilai Tidak 0 Kalau Kita Evaluasi Pada X Sama X0 Pula Ya Ketika Dia sudah Dievaluasi Pada X Sama X0 Dia Tidak Lagi Merupakan Fungsi X Tapi Sudah Konstanta Sehingga Bisa Keluarkan Dari Integral Jadi Ini Dia Ya Kan Nah Tinggal Yang Ini Saja X1 X2 Delta Fx Dx Ya Kan Nah Sehingga Ini Benilai Nilai Semuanya Ini Sama Dengan 1 Jika Kembali X0 Nya Dari 1 X2 Sama Dengan 0 Sebaliknya Ya Nah Kalau Kita Susun Kembali Nah Fungsinya Seperti Ini Ini Delta Yang Ininya Nah Ini Dfdx Nya Disini Ini Di Belah Kanan Sama Yang Sama Yang Satu Satu Itu Bisa Kita Ungkap Seperti Ini Ya Kan Satu Itu Sama Dengan Delta X Dx Dx Dalam Durang Seperti Ini Sesuai Dengan Definisi Tadira Ya Kan Ini Nilainya Sama Dengan Satu Sehingga Ini Dikalinya Sama Dengan Integral X Dx Dx Integral Delta X Dx Dx Maka Karena Batas-batas Sudah Sama Maka Ini Menjadi Delta Fx Sama Dengan Df Dx Min 1 X 0 Delta X Duker X 0 Jadi Delta Fx Itu Delta Sederak Dx Sama Dengan Df Dx X 0 Min 1 Pangkat Min 1 Delta X Duker X 0 Sekarang Kita Gunakan Pemahaman Kita Dx Dx Tadi Pada Aturan Mas R Fermi Kita Dapatkan Laju Transisi Untuk Gamma Fi Sama Dengan 2 P T Fi Kuadrat Pro Fi Di mana Ro Ef Itu adalah Rapat Keadaan Yang sama Dengan Dn De Ef Nah Ini sama Di Ungkapan Dn De Ef Bisa Kita Ganti Dengan Ini Dengan Kembali Lihat Persamaan Ini Bahwa Dn De Delta E De Itu Akan Sama Dengan Dn De Die Evolasi Pada Ef Nah Kali Ini Karena Ini Kalau Di Evolasi Dalam Ef Berarti Dia Sudah Konstan Bisa Di Integrasi Kemudian Yang Bagian Dalam Ini Itu Penilai Satu Kenapa Karena E I Sama Dengan Ef Berarti E Sudah Dalam Ef Terima Nah Nah Pada Integrasinya Dalam Rentang Ef Jadi E E D E D E Ini Sama Dengan Satu Jadinya Sehingga Yang Integral Ini Integral Dn De Delta E E D E Sama Dengan Dn De Ef Jadi Dn De F Sama Dengan Kita Ganti Dengan Oke Tetatanya Integrasi Untuk Semua Keadaan Akhir Ya Kan Nah Disini Energinya Konser Nah Kon Kekal Ya Sehingga Kita Bisa Lengkap Dalam Bantu Delta Dira Seperti Ini Jadi Aturan Mas Permi Bentuk Jadi Seperti Ini Awalnya Bini Sekarang Jadi Seperti Ini Beda Cuma Delta Integral Yang Ada Integral Integral Dan Integrasinya Tetap Semua Keadaan Akhir Yang Diizinkan Untuk Semua Energi Nah Untuk Dn Dari Hamburan Ampuran Partikel Yang Menghasilkan Dua Partikel Baru Partikel Awal I Misalnya Menghasilkan Dua Partikel Baru Partikel Satu Dan Dua Maka Kita Bisa Nyatakan Menggunakan Konsep Ketekalan Momentum Kita Bisa Memandang Transisi Itu Sebagai Hanya Pada Satu Partikel Dengan Menganggap Yang lain Itu Fix Atau Yang lain Itu Dianggap Sebagai Diam Maka Integral Seperti Ini Ya Apa Gamanya Seperti Ini Ya Jadi Gamma Fi Sama Dengan 2 P Integral Ti Kuadrat Sama Dengan Ini Nah Daltanya Itu Delta I Dukurang E Satu E Dua Ini Sama Ya Delta E Dukurang I Sama Dengan Delta E I Kurang E Maka Ini Untuk Kedua Partikel Akhir 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 Nah Ini Kita Pandang Dalam Bentuk Oh Apa Namanya Satu Partikel P1 Dengan Membuat Partikel Yang lain Diam Relatif Ter Partikel Yang Lain Ya Partikel 2 Maksud Partikel 2 Diam Atau Sebaliknya Kita Bisa Memenang Keduanya Jadi Kedua Kita Mengungkapkan Fungsi Transisi Ini Fungsi Transisi Ini Gamma Ini Dari Kedua Partikel Sekaligus Nah Yang Perlu Kita Lakukan Berarti Kita Melakukan Lagi Fungsi Delta Untuk Partikel Kedua Fungsi Delta Untuk Partikel Kedua Fungsi Oke Jadi Mengingat Nah Integra Dari D Ini Pangkat 3 Karena Integrasinya Tiga Dimensi Dua Bahwa Delta Pangkat 3 Sebenarnya Delta Jira Juga Cuma Pangkat 3 Berarti Tiga Kali Dari PI Dukurang P1 P2 Dp K3 P2 Itu Sama Dengan 1 Kenapa Karena PI Dukurang P1 Sama Dengan P2 Ya Maka Dalam Lentang Itu Maka Nilai Jadi Ini Sebenarnya Kali Dengan Ini Sama Dengan 1 Nah Faktor Ini Hanya Kita Tambahkan Agar Sama Dengan Ini Menggambarkan DN DN Ini DN Kita Nah Ini Juga Tawa Dp Dp2 Sama Sebanding Dengan Ini Ditambahkan 2P Pakat 3 Sehingga Ini Menjadi 2P Jadi 2P Pakat 4 Jadi Inilah Persamaan Gamma Fi Kita Sama Dengan 2P Pakat 4 Integral T F Padat Delta Ei E1 E2 Delta Pakat 3 Pi P1 P2 Delta D Pangat 3 P1 Per 2P Pangat 3 D Pangat 3 P2 Per 2P Pangat 3 Jadi Ini Bisa Atau Ini Bisa Jadi Banyak Bentuknya Yang Bisa Dibuat Jadi Ini Hanya Memandang Satu Partikel Saja Relatif Terdapat Diam Ini Berarti Memandang Kedua Partikel Relatif Diam Terdapat Partikel Awal Jadi Partikel Awal Sebagai Acuannya Kalau Ini Berarti Partikel 2 Diam Jadi Ini Partikel 1 Relatif Terdapat Partikel 2 Artinya Ini Fungsi Transisi Dilihat Dari Partikel 2 Kalau Ini Fungsi Transisi Dilihat Dari Partikel Awal Nah Persoalannya Fungsi Kita Itu Belum Belum Bersifat Lorent Invarian Karena Kita Lihat Dalam Arah X Dalam Arah X Itu Kalau Kita Melihat Tadi Bahwa Gerakan Transisinya Dia Berjalan Secara Sumbuh X Maka Dalam Arah X Ada Kontraksi Panjang Jadi Kotak Kita Itu Bukan Lagi Kotak Tiga Dimensi Yang Menjadi Kubus Yang Sama Panjang Sisi Sesinya Tapi Menjadi Balok Seperti Ini Karena Dalam Arah X Dia Mengecil Mengalami Kontraksi Panjang Jadi Ada Gamma Sebagai Faktor I Sama Dengan M Yang Menggambarkan Faktor Kontraksi Faktor Relativitasnya Itu Gamma Yang Sama Dengan I Per M Yang Menyebabkan Volume Kita Tidak Lagi Sebagaimana A Pangkat Tiga Dengan Volume Kita Tidak Lagi Sama Dengan A Pangkat Tiga Tapi Adalah A Pangkat Tiga Bergama Berarti Kita Harus Lakukan Normalisasi Ya Agar Memenuhi Sifat Kontraksi Panjang Ini Sehingga Fungsi Transisi Kita Itu Bersifat Lorenti Varian Jadi Ada Persoalan Terkait Dengan Yang Persamaan Awal Kita Tadi Yang Persamaan Kita Ini Ada Persoalan Yang Berhubungan Dengan Bahwa Persamaan Kita Tidak Lorenti Varian Tidak Memenuhi Invariensi Lorenti Sehingga Dia Sangat Ditentukan Sangat Berbeda Kalau Dilihat Jadi Yang Harus Kita Ingat Bahwa Persamaan Energi Relativitas Seperti Ini E Kwadrat Sama Dengan V Kwadrat Tambah M Kwadrat Maka Fe Itu Sama Dengan E Kwadrat Dikurang V Kwadrat Kurang M Kwadrat Fe Kita Bisa Ngambil Fe Sama Dengan A Kwadrat Kurang V Kwadrat Dikurang M Kwadrat Dan berarti DF DI Sama Dengan 2E Turunan F E Sama 2E Sudah Dilihatkan Fe Sama E Kwadrat Kurang V M Kwadrat Delta D Kwadrat D D D X D D D E Kwadrat V Kwadrat Min Kwadrat DI Sama Dengan 1 Sehingga Yang Ini Integral Delta E Kwadrat Kurang V Kwadrat Kurang M Kwadrat DI Sama Dengan 1 2 E Jadi Kita Mendapatkan Bahwa Integral Delta D D D D E Kwadrat Kurang V Kwadrat Kurang M Kwadrat DI Sama Dengan 1 2 E Dengan Alasan Ini Maka Fungsi Fungsi Gelombang Kita Itu Harus Kita Normalisasi Berdasarkan Adanya Adanya Kenyataan Bahwa Integral Delta Seperti Ini Sama Dengan 1 2 E Yang Berdasarkan Dari Delta Energi Maka Kita Ambil Sebuah Konvensi Menormalisasi Setiap Partikel Persatuan Volumi Menjadi 2 E Jadi Kita Normalisasi 2 E Untuk Partikel Persatuan Volumi Sehingga Kita Ungkapkan Bentuk Aksen Yaitu Gamma Aksen Bintang Gamma Aksen D V Sama Dengan 2 E Nah Sebaliknya Kita Dah Tahu Bahwa Gamma Integral Eh Maaf Psi Psi Aksen Bintang Ekalipsi Aksen D V Sama Dengan 2 E Sementara Kita Tahu Sebelumnya Bahwa Psi Bintang Psi 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 D V Sama Dengan 1 Dengan Demikian Fusi Gelombang Kita Harus Dungkapkan Dalam Fusi Gelombang Yang Baru Dengan Konvensi Bahwa Nilainya Itu Tidak Sama Dengan 1 Untuk Psi Aksen Ini Tapi 2 E Integral Ini Tidak Lagi Satu Tapi 2 E Integral Ini Kenapa 2 E Dipilih Terkait Dengan Ini Maka Supaya Yang Kondisi Ini Bisa Kita Akomodir Itu Dalam Untuk Fusi Gelombang Maka Fusi Gelombang Berubah Seperti Ini Fusi Aksen Fusi Aksen Bintang Kali Fusi DV Integral Sama Dengan 2 E Nah Maka Seperti Biasa Kita Menggunakan Fusi Yang Kita Normalisasi Menjadi Satu Partikel Satu Volume Jadi Seperti Ini Nah Dengan Demikian Tentu Masih-masih Ini Fusi Aksen Bisa Dibuatkan Untuk 2I Pangkat Setengah Dari Fusi Untuk Menormalisasi Menjadi 2I Persatuan Volume Jadi Fusi Aksen Kita Normalisasinya Menjadi 2I Maka Dengan Demikian Fusi Aksen Kita Sama Dengan 2I Pangkat Setengah Kali Fusi Nah Dengan Demikian Definisi Dari Matrix M FE Yang Sudah Lorene Varian Itu Bentuk Seperti Ini M FE Sama Dengan Hamiltonian Dari C1 C2 Aksen 2 C Aksen N Selanjutnya Itu Berarti Masing Sama Dengan Si Aksen Akar 2E Makanya Akar 2E 1 Akar 2E 1 2E 2R2 2E 3 Di Pangkat Setengah TFE Jadi MI Kita Ini Sama Dengan Ini Artinya Sekarang Kita Ungkapkan TFE Kita Ini Itu Sama Dengan MI Dibagi Ini Semua Ini Yang Sudah Merupakan Elemen Matrix Yang Sudah Lorent Invarian Jadi Elemen Matrix Yang Sudah Lorent Invarian Seperti Ini Sama Dengan Ini Pangkat Setengah Dikali TFE Ini Elemen Matrix Yang Belum Lorent Invarian Sehingga TFE Kita Bisa Dungkarkan Bentuk MFI Dibagi Ini Demikian Kita Sudah Ini Jadinya Kita Sudah Menggunakan MFI Kuadrat Kita Sudah Menggunakan MFI Kuadrat Yang Sudah Lorent Invarian Tentu Ada Faktor Ini Pengali Ini Dan Ini 2 2 2 Di Ini Ya Oke Jadi TFE Kuitrat Kuadrat Kita Dapat Tadi Sama Dengan Ini Dibagi Ini MFI Sudah Merupakan Fungsi Yang Lorent Invarian Menggunakan Normalisasi Fungsi Gelombang Yang Sudah Ternormalisasikan Relativitas Secara Relativistik Tadi Merupakan Lorent Invarian Ini Juga Lorent Invarian Dengan Faktor 2E 2E Ini Setiap Mementuk Apa Itu Volume Ini Lorent Invarian Untuk Dengan Faktor Ada 2E Kemudian Semuanya Sudah Lorent Invarian Hasilnya Kita Sudah Dapatkan Fungsi Transisi Gamma Fi Yang Sudah Invarian Secara Lorent Dapatkan Dapatan 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 Sialah